Sementara itu, jajaran Polres Buleleng kembali berhasil mengungkap peredaran narkotika dengan menangkap 4 orang pemilik syabu-syabu. Kempatnya ditangkap karena diketahui tak hanya sebagai pemakai sabu-sabu, namun juga sebagai penjual. Tiga tersangka berinisial M warga lingkungan Taman Sari Kecamatan Buleleng, S warga Kelurahan Kalimutu, dan A yang juga warga Kelurahan Kalimutu Kecamatan Buleleng ditangkap di hari yang sama pada Kamis 22 September lalu, namun di TKP yang berbeda. Sedangkan satu tersangka lainnya yang berinisial E, warga Disa Sangsit, ditangkap Polsek Sawan pada 24 September 2016. Kapolres Buleleng Made Sukawijaya mengatakan, keempat tersangka yang diamankan membeli narkotika jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri, namun sisa dari yang digunakan tersebut dijual lagi. Dari penangkapan tersebut selain mengamankan para tersangka, polisi juga terus mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya telepon genggam, korek api, dan 4 paket kecil sabu-sabu dengan berat sekitar 0,7 gram, 0,42 gram, dan 0,10 gram. Sukawijaya menambahkan sistem membeli dengan cara menaruh di suatu tempat, mereka tidak bertemu langsung antara pemesan atau pembeli. Mereka ini adalah membeli pengguna, sekaligus kalau ada yang nanti yang ingin beli pada mereka, mereka jual juga. Jadi pengguna sekaligus kita bilang pengedar bisa juga, karena nanti misalnya dia beli beberapa paket, dia gunakan, ada sisa, dia jual lagi. Jadi dia ngambil untung, makai saja. Kempah tersangka dikenakan pasal 112 dan 127 tentang narkotika. Meski sebagai pemakai, kempah tersangka dapat direhab, karena juga menjual sisa sabu yang dipakainya, meski bukan sebagai pengedar. Komang Yudha Bali TV